Assalamualaikum, hai mam, di video kali ini aku mau berbagi resep ide jualan yang tampilannya cantik, rasanya enak banget, sangat cocok untuk kita jadikan ide jualan kekinian pasti laris manis mau tau gimana cara buatnya dan bahannya apa saja? yuk simak video ini sampai selesai langkah pertama siapkan wadah lalu pecahkan 3 butir telur tambahkan 300 gram gula pasir, 1 per 4 sendok teh vanili, 3 per 4 sendok teh sp kita mixer menggunakan kecepatan tinggi hingga adonan putih mengembang dan berjejak setelah adonannya putih mengembang dan berjejak bisa kita matikan mixernya lalu kita tuangkan 375 gram tepung terigu protein sedang ini kita ayak agar tidak ada yang bergerindil kita tekan-tekan terlebih dahulu agar tepungnya tidak berhamburan kemudian kita nyalakan mixernya kita mixer menggunakan kecepatan rendah sambil kita tuangkan 300 ml santan secara bertahap mixer hingga tercampur rata untuk resep lengkapnya sudah aku tulis di kolom deskripsi jadi kalian langsung cek aja di bawah judul setelah dirasa tercampur bisa kita matikan mixernya selanjutnya ini akan kita aduk menggunakan spatula dengan teknik aduk balik lalu ini kita tambahkan pasta maca secukupnya aduk hingga tercampur rata adonannya sekarang sudah siap selanjutnya kita siapkan pin wall yang akan kita gunakan aku menggunakan pin wall ukuran 250 ml kita tuangkan adonan sebanyak setengah bagian lalu ini kita hentak-hentakan agar adonan rata di dalam tin wall lakukan hal yang sama hingga selesai di tahapan ini kita sudah bisa sambil memanaskan kukusannya setelah kukusannya panas langsung aja kita buka kita susun tin wall di dalam kukusan kita kukus selama kurang lebih 25 menit menggunakan api kecil setelah kurang lebih 25 menit kuenya sudah matang siap untuk diangkat berikutnya kita akan membuat flak keju siapkan wadah tuangkan 500 ml susu UHT tambahkan 100 ml susu kental manis tambahkan juga 100 gr keju parut kita nyalakan kompornya masak menggunakan api sedang sambil terus kita aduk setelah adonannya mulai mendidih kemudian siapkan 2 sendok makan maizena yang kita tambahkan sedikit air kita aduk hingga larut lalu kita tuangkan larutan tepung maizena ke dalam pan kita aduk cepat agar tidak ada yang bergerindil ini kita lanjut masak ya hingga mendidih dan mengental setelah mendidih rata bisa kita matikan kompornya ini kita tunggu hingga dingin jika flak kejunya sudah dingin selanjutnya ini akan kita tuangkan ke dalam tin wall sebelum dituangkan jangan lupa untuk diaduk terlebih dahulu lalu kita tuangkan sebanyak 1 sendok sayur ke dalam tin wall ini kita ratakan untuk banyaknya bisa disesuaikan dengan selera ya atau disesuaikan dengan harga jual kalian lakukan hal yang sama hingga selesai setelah selesai kita tuangkan selanjutnya kita siapkan topping yang akan kita gunakan disini aku menggunakan topping keju parut secukupnya kemudian kita tambahkan matcha sprinkle di atasnya oke hasilnya cantik banget ya untuk toppingnya bisa disesuaikan dengan selera kita lakukan hingga selesai dalam satu resep menghasilkan 14 box ini akan aku tutup dari tampilannya aja udah menarik banget ya untuk jadi ide jualan pasti ini laris manis nah ini dia cake matcha flake julum mernya sudah siap disajikan tampilannya sangat cantik rasanya enak banget teksturnya lembut lumer di mulut jangan lupa dicobain ya resepnya semoga bermanfaat dan selamat mencoba selamat mencoba selamat menikmati